Halo, saya Muhammad Rizal Falcone dari SMA Negeri 7 Pontianak. Saya Honda DBL All Star tahun 2010. Dan sekarang saya bermain di salah satu klub profesional di Jakarta, yaitu Satria Muda. Cut! Pertama kali saya ikut Honda DBL itu tahun 2009. Dan kemudian di tahun ke-2 di Honda DBL tahun 2010, SMA Negeri 7 Pontianak akhirnya bisa ngerasain final party. Nah, di situ akhirnya saya dilirik dan saya kepilih untuk ikut DBL Cam di Surabaya. Pada saat saya di Surabaya, itu saya sempat kaget gitu kan. Pada saat hari pertama ikut tes fisik. Jadi tes fisik itu diadain di gedung DBL Arena. Di situ kita lari-larian tapi dalam pengaruh AC gitu kan. Jadi dingin. Setelah itu akhirnya tumbang. Aku nggak kuat dan akhirnya muntah. Itu kan ketemu sama seluruh campers dari Aceh sampai Papua ya. Nah, di situ tiba-tiba ngerasa minder gitu. Ngerasa down. Karena sebelumnya memang Rijal nggak pernah tanding di luar Pontianak. Yang dalam artian pengalaman bertanding di luarnya belum ada gitu. Udah lah gitu, jalanin aja gitu. Kita berusaha gitu kan, keluarin kemampuan kita pribadi masing-masing. Atau kalau memang itu udah jalannya, memang kita niat baik, pasti kepilih gitu. Di situ optimisnya itu aja sih. Ya udah, akhirnya saya ikutin sampai pemanggilan All Star. Dan akhirnya terpilih, 12 besar. Nah, di tahun 2010 itu kita pertama kalinya DBL itu memberangkatkan All Star-nya ke Amerika. Jalan-jalan ke pabrik pesawat, Boeing gitu kan. Ke Microsoft, segala macem. Bertanding dengan tim dari luar gitu kan. Pemain-pemain luar, seperti yang bule-bule-nya gitu kan. Pokoknya banyak deh pengalaman-pengalaman bagus lah yang DBL kasih. Banyak sekali ya dampak yang diberikan dari Honda DBL Cam itu ya. Pulang kampung, di sekolahan, langsung dapet prestasi. Jadi siswa berprestasi non-akademik gitu. Jadi pada tahun 2016 kemarin, saya dapet kabar dari DBL bahwa saya diundang untuk menjadi interpreter DBL Cam 2016. Masuk camp lagi nih gitu. Tapi ternyata dengan posisi yang beda gitu. Kalau dulu diseleksi, sekarang bantu menyeleksi gitu ya. Dan seru ternyata ngeliat adik-adik yang ikut DBL Cam gitu ya. Gimana rasanya mereka sekarang yang aku rasain kemarin gitu kan. Capeknya, sakitnya gitu kan. Kalau mereka yang kesakitan itu kayak, ya beginilah bro yang gue rasain dulu. Gue juga udah rasain kok gitu. Tapi endingnya, lu masih semua bakal bahagia gitu. Walaupun yang gak kepilih juga, pasti semua ini ada manfaatnya lah buat ke depannya. Dulu kayak jaman SMA karena memang gak tau kenapa. Kalau datang latihan itu agak suka terlambat gitu ya. Lalu ada juga pembina pelatih SMA itu marahin saya, kasih tau. Rizal kalau seandainya kamu telat terus, kamu lebih baik gak usah latihan basket lagi. Kamu gak usah masuk tim basket SMA 7 lagi gitu. Terus itu saya langsung ngomong. Gak bisa pak, bapak mau ngelarang saya basket. Karena saya telat apa gimana, mau bapak suruh saya pulang, saya gak bakal pulang pak. Saya bakal latihan. Saya cinta sama basket. Yaudah dari situ, ya saya punya keyakinan gitu. Saya punya omongan yang harus dipegang gitu. Saya mau buktiin ke semuanya. Ke semua lawan pada saat waktu itu di SMA. Gimana waktu berhadapan dengan saya, mengejek-gejek kekurangan saya gitu. Jaga aja si Rizal itu suruh dribble, dia gak bisa dribble gitu. Banyak deh pokoknya ya dari situ, akhirnya membakar, memotivasi diri saya untuk berusaha lebih baik lagi. Jangan karena kelemahan itu, kamu merasa minder, kamu merasa down gitu. Justru kelemahan kamu itulah, jadikan itu kekuatan kamu gitu. Masalah badan kurang kuat apa, asal kemauan kita mau, semangat kita tinggi, kita gak kena lelah, kita punya tujuan yang mau dicapai, pasti bisa kok. Gak ada yang gak bisa, gak ada yang mustahil lah di dunia ini. Semua bisa. Asal ada kemauan dari diri kita sendiri. Halo, saya Muhammad Rizal Falcone, I'm DBL. I'm DBL. Terima kasih.